Kediaman keluarga Muhammad Iyus, politisi Kawakan juga merupakan ketua DPRD Aceh periode 1999-2004. Ia dan keluarga kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan. Kita sudah sampai di rumah politisi Kawakan, Abu Iyus atau Muhammad Iyus. Di sebelah kanan ini sudah tidak asing lagi, Bang Kousar. Di sebelah kiri juga istrinya, ini sekeluarga akan maju ke parlemen. Bagaimana tanggapan mereka? Nantikan wawancaranya sebentar lagi. Muhammad Iyus, di usianya yang sudah menginjak 64 tahun, maju melalui Partai Bulan Bintang atau PBB dari daerah pemilihan DAPIL I. 64 tahun. Dia juga tidak kalah terpilih mahatir Muhammad. Jadi pernah mendiri Malaysia umur 93 tahun, saya bersemangat lagi. Rupanya tidak ada masalah soal politik, soal umur itu. Jadi umur itu adalah pemikiran, politik itu pemikiran. Yang bisa dan perlu dilaksanakan, ada orang lain yang kita bilang, tolong melaksanakan ini. Pemikiran kita dilaksanakan oleh orang lain. Tidak ada masalah. Nah, sekarang kan Abu punya putra yang sangat luar biasa di DPR menyuarakan, ada Bang Kousar. Apakah Abu tidak merasa cukup melalui Bang Kousar? Mungkin semua aspirasi-aspirasi yang menurut ide pemikiran yang ada sama Abu bisa tuangkan melalui Bang Kousar? Atau tidak cukup hanya sebatas Bang Kousar saja di Parlemen? Politik itu, itu ibadah yang paling besar. Setelah salat politik. Jadi persoalan politik, persoalan berpolitik itu persoalan pribadi. Jadi siapa yang ingin berpolitik, siapa yang ingin beribadah itu persoalan pribadi, pribadi masing-masing gitu. Misalnya saya salat, banyak salat saya. Apakah anak saya tidak usah salat lagi? Atau anak saya sudah salat sekarang. Apakah saya tidak usah salat lagi? Udah tua. Udahlah anak-anak, lakukan anda salat saya. Saya sudah tua ini. Apa begitu? Tidak. Itu persoalan pribadi. Wakti ibadah yang paling besar. Soal mau nyalek lagi ini, gimana tanggapan anak-anak Abu? Terutama Bang Kousar yang juga selama ini aktif di Parlemen. Apakah diizinkan atau Abu pernah meminta izin untuk nyalek lagi? Tidak pernah bicara soal itu. Tidak pernah bicara. Saya pun tidak tahu bahwa anak-anak saya ini aktif di politik. Tidak tahu saya itu. Cuman saya dengar berita begitu. Alhamdulillah. Itu ibadah. Artinya maju ini juga bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu masing-masing, ya? Iya. Masing-masing. Cuman kalau misalnya tidak ada beribadah, yang namanya orang tua tanya, kenapa anda tidak beribadah kan begitu? Masuk politik, kenapa anda tidak berpolitik? Tanya juga. Tapi kalau sudah berpolitik, kenapa berpolitik? Tanya. Sudah. Pendidikan politik seperti apa yang Abu turunkan khususnya buat Bang Kosar? Ini sepertinya menjadi virus yang luar biasa nih bagi keluarga Abu sendiri. Sampai Bang Kosar, adik-adik Bang Kosar, sampai istrinya juga ingin terjun ke parlemen. Ya yang namanya keluarga itu kan sambil duduk, makan, kan begitu? Semuanya itu kan terbentuk tanpa risadari. Makanya bagaimana orang tua meneteh itu tidak salah. Sudah menjadi sunatullah begitu. Kecuali yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya orang tua sebagai politisi, anak benci sama politik, kenapa terjadi begitu? Itu menjadi pertanyaan. Tapi kalau sejalan itu, itu biasa numeral. Kalau ada tanggapan di luar sana, Abu Yus ini kayak berambisi sekali, satu keluarga ingin maju lagi ke parlemen ini, gimana Abu meresponin? Dari tanggapan, silahkan aja tanggapan, nggak apa-apa. Kalau misalnya malah dikatakan, hal ini, Abu Yus ini, nggak mungkin, kenapa begitu? Apa gitu kan misalnya? Silahkan aja, kenapa apa-apa. Bahwa kita bekerja ini bukan untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Lillahi ta'ala. Yang tahu hati saya kan Allah. Yang tahu hati anak-anak saya Allah. Masyarakat terserah di Allah. Nah, pandangan masyarakat itu, itu tergantung bacaannya, tergantung wawasannya, tergantung kehidupannya, tergantung lingkungannya, begitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau masyarakat beranggapan yang tidak baik pada kita. Kita senyum-senyum saja lah. Tapi kalau nanti ada diskusi, diskusi yang meresaikan masyarakat. Terakhir, Abu, kalau dinilai dari elektabilitas antara Abu dengan Bangkosar, elektabilitasnya lebih kuat siapa sih? Kalau umur, kuat Abu lah. Kalau secara ide dan pemikiran, Abu, kira-kira ada nggak hal-hal yang Bangkosar udah lakuin sekarang belum pas, gitu? Kalau pemikiran itu, ya makin orang depan, alat semuanya kan lebih banyak. Contohnya misalnya ini, hati semuanya kan, sayang orang tua, bacaan kan, buku-buku yang saya baca udah dibaca, bacaan yang akan dibacakan oleh anak, saya pernah baca, kan begitu. Bahasa juga seperti itu, beda lah. Kalau pemikiran ataupun pendidikan politik yang Bangkosar sekarang sudah melampaui Abu atau masih dibawa Abu? Atau belum seberapa seperti Abu dulu? Ada hal-hal yang sudah melampaui. Tapi ada hal yang masih kurang, yang perlu diperbaiki. Contohnya, Abu? Nah, gitu. Contohnya, Abu dulu itu umur 26 tahun. Umur 26 tahun, sudah anggota DPRT ya. Anggota termuda, pimpin sidang DPRT pertama, Kausar 40 tahun baru anggota DPRT. Semana ini lebih hebat. Itu fisiknya umur. Oke, oke, Abu. Kausar yang selama ini menjabat sebagai anggota DPRT, maju melalui Partai Demokrat dari DAPEL II. Iya, saya kan ketika kecil-kecil dulu sama Abu, saya katakanlah waktu saya masih esmin ya. Terus lihat Abu jadi politisi, waktu itu Abu masih anggota DPRT provinsi. sepertinya enak jadi kayak Abu. Enak kayak Abu artinya, kalau pegawai negeri kan jam 8 sudah harus bergerak, ke kantor, pakai baju seragam. Kalau Abu kan enggak, jam 10, jam 9, mesti di rumah, enggak pakai seragam, sering keluar daerah, sering ke Jakarta. Jadi hal-hal yang seperti itu, sepertinya menjadi politisi itu, kita itu lebih merdeka. Daripada menjadi yang lainnya. Sehingga kemudian ya saya berpikir, kayaknya politik adalah jalan. Nah sekarang, setelah 5 tahun di DPR, Abang bernjana ingin ke DPR RI. Alasannya apa, Bang? Ya saya 5 tahun di DPRA, saya lihat sepertinya politik Aceh itu sudah enggak lagi di provinsi. Sudah tidak lagi di Bandar Aceh. Tapi politik Aceh itu sebetulnya saat ini dan ke depan, itu di Jakarta. Jadi kalau kita ingin berbuat untuk Aceh yang lebih banyak, melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa, maka tempatnya adalah di DPR RI, bukan di DPRA. Nah sekarang, Abu sendiri juga maju, Bang Kosars juga maju, kemudian KIA juga maju ke DPRA. Nah ini tanggapan Abang sendiri seperti apa? Iya cukup positif kan, apalagi kalau semua bisa menang. Artinya kan ada, kita bisa gotong royong untuk bangun negeri ini. Apalagi kan Abu naiknya dari daerah pemilihan Aceh I lewat BBB. Saya Aceh II dengan Demokrat misalnya. Dia di DPRA lewat Partai Aceh. Ini kan satu pas ya, kalau bisa DP1 bisa menang, DP2 kita bisa menang. Akal ini bagus lah. Kalau Abu jelaskan tadi kan, tidak ada kompromi soal politik. Artinya tidak pernah berbicara sama seorang. Nah pengakuan Abang sendiri gimana? Sebenarnya Abu untuk caleg-nyaleg lagi, ada minta izin dari Abang? Enggak lah masa orang tua kita izin sama anak. Cuman kan, apa ya, kita dari dulu dalam soal politik, ini Abu memberikan kemerdekaan yang cukup besar kepada anak-anaknya untuk beristihad. untuk semua kita punya istihad kita masing-masing tentang politik. Yang jelas, Abu tahu bahwa koridornya ini adalah untuk kebaikan. Hamar Ma'ruf, Lahimungkar, kalau bilang. Jadi, dan itu kita terjemahkan dalam aktivitas politik kita. Kalau nanti, Abu yang terpilih, Bang Kosar gak terpilih, atau sebaliknya, ini gimana tanggapan terdua lain? Ya, Alhamdulillah, semuanya kan takdir. Sebenarnya kan, di samping ada rencana kita sebagai manusia, tentu kan Tuhan juga punya rencana. Alhamdulillah. Apapun situasinya, Alhamdulillah. Kemudian, sekarang istri juga mau nyaleg ke DPRA. ada terkesan bahwa Bang Kosar pasang kaki lagi di DPRA, masang istri nih. Ada kabar burung seperti itu. Agar, semua yang telah diraih di Ridapil, tidak, apa namanya, masih tetap bisa dijaga. KIA sendiri minta izin gak? Ya, pastilah minta izin. Izin gimana? Pada awalnya, sebenarnya saya kurang setuju. Kalau KIA untuk naik di DPRA. Alasannya? Ya, artinya kan politik ini dinamikanya keras. Dan, ya, sebagai suami mungkin, ya, saya, ya, gak usah lah istri kita menghadapi hal-hal yang, yang apa, yang, yang pernah kita hadapi. Politik, ada banyak petangan, tekanan. tapi, ya, sekali lagi, karena ini, apa, semua kita punya pilihan. Semua kita punya pilihan. Yang penting, apa, ia tahu, kalau politik itu seperti apa. Dan, saya pikir dia sangat mengetahui itu. Karena, sudah, ya, sudah, kita sudah bersama-sama lama. Dan, tahu betul bagaimana, apa, politik, bagaimana sesuatu harus diperjuangkan, bagaimana menggolkan pikiran-pikirannya, dan ide-idenya, ya, ya, gak ada masalah. Persiapan yang seperti apa yang abang, apa namanya, suruh persiapkan ke KAI untuk kontestasi ini? Ya, KAI tentu dia punya konstituennya sendiri. Saya melihat bahwa dia punya, apa, punya slotnya sendiri dalam, dalam dukungan politik. Yang juga tidak sama. Tidak sama semua dengan slot saya. Artinya, ketika orang mendukung saya, belum tentu orang mendukung KAI, juga begitu sebaliknya. Nah, tapi saya senang, bahwa apa yang, yang, yang ditempuh oleh KAI sekarang, itu kan, karena dirinya, karena saya, karena memang support daripada partai Aceh, partai Aceh itu, minta-minta loh, minta-minta sama KAI untuk, harus naik, harus naik, gitu. Karena ada semangat, di partai Aceh, supaya partai modern, terus mereka melihat, sosoknya KAI ini, sebagai sosok yang, apa, yang, yang bisa membawa, apa, partai Aceh, juga, lebih baik, dan di pemilu 2019 nanti. Ya, jadi, tidak ada tips yang, apa, tips yang, yang khusus. yang jelas KAI ya bekerja dengan, berjuang sendiri, saya bahkan berjuang sendiri, dan aku juga berjuang sendiri, dan begitulah politik. Nah, kalaupun nanti KAI ya terpilih, bang, tidak mungkin terpilih, tidak ada lagi waktu, untuk mengurus suami, berbagi waktu dengan keluarga, terlalu sibuk dengan politik, tanggapan abangnya, seperti apa? Ya, Bandai Aceh, Jakarta kan, seperti Bandai Aceh Birun. Kalau Birun, kita naik mobil 4 jam, Bandai Aceh, kalau Bandai Aceh, Jakarta, 3 jam, kita sudah sampai. Saya pikir, kondisi hari ini kan, jarak, dan ruang itu, bukan lagi menjadi persoalan. Nah, terakhir, ketiga, bacalik dari sekeluarga ini, elektabilitas, kira-kira di antara ketiga, siapa yang paling tinggi, bang? Atau ada, istri yang mendompleng ke suami, atau abang sendiri, yang mendompleng ke abu, atau sebaliknya? Yang jelas, di antara kita, abu lah yang paling tinggi. Waktunya, saya sudah, serubah nama saya, dari kausar, ke kausar Muhammad Aji, sebagai keputusan pengadilan. Artinya, artinya, nama Muhammad Aji itu, something, dalam politik. Termasuk, dalam kontestasi nanti, elektabilitas, saya merasakan itu, saya merasakan itu. Karena kan, ketika kita bertanding, untuk, nasional, artinya, ini kan ada, 8 kabupaten kota, saya harus main, di 8 kabupaten kota, dan, dan saya lihat, nama abu cukup bagus, di 8 kabupaten kota itu. Jadi, saya harus, harus bawa itu. Nanti akan ikut membantu abu, untuk, mobilitas kampanye, tapi tidak nampak, atau seperti apa? Beda, tapi, sulit juga bantunya. kalau misalnya abu ingin, jadi abang, abang jadi abu. Yang jelas, abu yang bisa bantu saya. Saya, saya, sekali bantu abu, di D3 1. Kamu bisa diminta untuk, seperti misalnya, jadi sopir pribadi, ataupun. kita punya rame, rame pasukan, abu itu punya, berapa putra, 8 ya, 8 putra, abu punya 8 putra, semua bisa bawa mobil. Meski beda Dapil, bang, ada rasa ini, rasa kontestasi, dalam keluarga sih, persaingan gitu? Oh enggak. Kita biasa saja sebenarnya. Kita sebenarnya, mengikuti politik ini, karena memang sudah hari-hari politik, sejak kecil sudah politik, ya, ya, sesuatu yang biasa saja. Tidak, tidak, tidak apa, tidak kemudian sangat luar biasa. Misalnya, biasa-biasa saja. Ini kan, bagaimana kita, mengekspresikan, apa, kehendak, keinginan itu, berbuat baik kita. Dan, karena kita dari kecil politik, keluarga kita, semuanya, lebih banyak di politik, ya, itu, wadah bagi kita, untuk, mengekspresikan, kebaikan-kebaikan. Mungkin, teman-teman yang lain, di dunia usaha, di birokrat, mungkin, semuanya kan, berwadah kepada, berbuat kebaikan. Sedangkan, Arabiani diusung partai Aceh, dari DAPEL 2, membidik kursi di BRA. Jadi, tahun ini, Alhamdulillah, waktunya sudah luang, sekolah juga sudah selesai, jadi, bisa, ketika diminta lagi, tawaran untuk, nyalek, diterima dengan alasan, kesempatan yang sudah ada. Dapat izin gak dari, suami? Tentu, dapat izin. Dari orang tua? Kebetulan, orang tua, kayak, gak ada. Kalau dari, Abu sama Umi, kita, memang, karena, apa ya, selalu, selalu, rajin berdiskusi, tentang ini, ketika muncul, permintaan, kayak, untuk, nyalek, Abu dan Umi, tentu kasih dukungan, ya. Kemudian, kenapa, di Partai Aceh? Kayak memang kader Partai Aceh, jadi, dari tahun 2009, kita memang, sudah, sudah, sudah di Partai Aceh, dan, kayak, terdaftar, sebagai ketua Putro Aceh, jadi, itu, salah satu organisasi, di bawah Partai Aceh, jadi, memang, kader, jadi, ketika kader, dapat tugas dari Partai, ya, sudah, kewajiban, ya, untuk. Nah, jika, nanti, tiga-tiga, nih, Abu, kemudian, Bang Kosar, kakak juga, lolos semua, ya, mudah-mudahan, amin. Ini, kan, akan sibuk semua, nih, sama seperti, pertanyaan tadi, kan, waktu untuk keluarga, juga, sudah berkurang, untuk berbagi waktu, dan sebagainya, ini, gimana tanggapan, kan? Kita, memang, hari-hari kita, kayaknya, ritme, ritmenya, memang, memang sibuk, kita mobilitasnya, lumayan, tinggi, kayak, saya, dari, awal kita menikah, pertama kali, kita, tidak tinggal, satu rumah, kita, saya kerja di Ternate, Kosar, ada di Aceh, kemudian, ketika saya, pindah ke Jakarta, suami juga, ada di, daerah lain, jadi, memang, jarak itu, sudah, sudah pernah, rumah kita tempuh, dan itu biasa, kemudian, abu juga, utuh-tuh kan, di Jakarta, kita di Aceh, jadi, sudah berpengalaman lah, berumah tangga, dengan, kondisi, ada jarak, diantara kita itu, kita sudah, sudah berpengalaman, dan kita sudah pernah, melewati itu, dengan kondisi, ya, mungkin, hampir mirut, seperti ini, jadi, saya rasa, ke depan, kalau, insya Allah, kita semua, di, lewat, di, di, daerah masing-masing, nanti saya di Bandai Aceh, suami di Jakarta, sepertinya, ini bukan hal baru, jadi, sudah, sudah akan, punya gambaran, bagaimana menyikapinya, gitu, nah, dari segi pengalaman, untuk parlemen, kan, ini, kayaknya kakak, yang paling, yang paling junior, nih, kira-kira ingin membawa, terah, terah, kawasar, atau terah, Muhammad Yus, sudah pasti, sudah pasti terah, Muhammad Yus, enggak, enggak suami, berarti, sudah pasti terah, Muhammad Yus, lebih senior, dia yang paling senior, bapak, ketimbang, terah, bangkawasar, enggak kakak, benar, seperti bapak, lebih, lebih menguntungkan, bawa nama, Muhammad Yus, oh, ya, tentu dong, saya aja, kalau dikenalin, dibilang, anaknya, abu, menantunya abu, orang langsung, oh, iya, dulu, dulu abu, begini, positif semua, jadi, saya juga diuntungkan, kalau bilang istri dari kosan, enggak menguntungkan, lagi, menguntungkan juga, tapi, memang lebih banyak, ini, ya, popularitas abu, tuh, luar biasa, di, di semua kalangan, memang, terutama, ya, orang tua, bapak, ibu, ibu, itu, kalau dibilang, saya menantunya abu, tuh, langsung, mengalir ceritanya, tuh, kalau strategi yang khusus, kayaknya, enggak ada, ya, hanya, karena kita, ini kan, keluarga besar, yang sering ngumpul, hampir, bisa dibilang, abu, ini hobi, kali, mengumpulkan kita, ya, di ruangan ini, jadi, setiap ada, momen, tertentu, yang, menurut kita, spesial, kita biasanya ngumpul, di sini, dan, momen apapun, kita manfaatkan, memang, biasanya juga, ujung-ujungnya, kita akan diskusi, tentang politik, jadi, sebelum kami nyalon juga, diskusi, politik, antar adik, kakak, saya dengan adik-adik, saya dengan abu, itu, itu sudah, menjadi, apa ya, seperti, kebiasaan lah, bahkan, kalau kita pagi-pagi, sarapan di rumah, juga, omongannya, ujung-ujungnya, memang, nyerempet ke, ke politik, dan itu bukan, hal yang, disengaja, memang, ritme kita, sudah seperti itu, politik itu, memang, udah bagian, dari hari-hari kita, sehingga, kayaknya, kalau pun ada, pengaturan, masalah, kampanye, kita kan ada adik-adik, yang, pengalaman, dari ketika, membantu suami dulu, kan adik-adik, semua, ikut terlibat, ya, jadi, ada obrolan, ada, ada memang, obrolan, nanti, bagaimana caranya, siapa yang akan menemani, abu, siapa akan menemani suami, ada, tapi, gak khusus, kali gitu, enggak. Nah, ini, katanya kan kakak, bawa-bawa nama, suara perempuan nih, tokoh perempuan, ya kan, kira-kira udah, udah pantas gak, dianggap sebagai, bakal legislatif dari, suara perempuan, atau memang mulai dari situ nih, makanya kemudian, mikir untuk nyalai. Ya, kalau, pantas, tidak pantas, saya menyerahkan kepada, masyarakat aja, untuk, menilai, karena, ini kan, ukurannya kan nanti, setiap orang jadi beda-beda, pantas, tidak pantas itu, ukurannya nanti, antar orang, gak akan sama. tapi, kalau, saya melihat respon, dari, teman-teman, apakah itu yang didapil, saya sendiri, di, di ren, atau di luar, dukungan itu, Alhamdulillah, mengalir. Ya, Alhamdulillah mengalir. Dan, menurut saya, bentuk dukungan itu, kepercayaan ya, artinya, ketika mereka sudah memberikan dukungan, kepada saya, berkomitmen memberikan dukungan, itu berarti kan, kepercayaan, dan sekaligus juga harapan. Jadi, sepertinya, positif. Jadi, saya menanggap, menanggapin positif, kalau persoalan, saya, dengan perempuan, mungkin itu salah satu, isu yang memang, dari dulu, menjadi concern, disamping isu-isu yang lain. Jadi, tidak ada persoalan sih. Akhir, ditakdirkan berkumpul, dalam, keluarga yang notabene, bergerak di politik, gimana? Merasa di, apa namanya, merasa cocok? Enjoy banget. Karena, saya sendiri juga, latar belakang keluarga, juga kebetulan politik. Jadi, bertemu dengan, keluarga yang juga, berpolitik seperti ini, kita, tidak ada persoalan. Karena, walaupun kita berpolitik, tapi kita juga punya, apa, hobi, punya concern, yang, yang, lumayan variasi, macam-macam. kayak saya, walaupun saya, suka berpolitik, tapi saya pedagang. Suami, walaupun berpolitik, tapi dia fun, main-main di laut, misalnya. Abu, juga, suka pelihara kucing, misalnya. Jadi, punya kesibukan, punya kesibukan masing-masing, yang, berbeda-beda, dan itu, memperkaya kita. Kalau lihat suami, sama mertua, kira-kira, lebih, ini siapa, akan terpilih siapa, kira-kira, atau dua-dua? Jujur nih? Jujur. Insya Allah, dua-dua sih terpilih ya. Tapi, kalau bicara, elektabilitas, popularitas, memang, kalau popularitas, itu Abu, jagonya lah. Gak bisa di, gak bisa di, ini lah, gak bisa ditutupin. Kita belajar banyak dari Abu. Bang Kosar, melangkah ke DPR RI, kakak, kemudian maju di DPR RI, ini, apakah sebuah strategi, atau seperti apa memang? Karena kakak mau maju, mungkin DPR RI, makanya, Pak Kosar, kakak suruh ke DPR RI aja, gitu. Ini, kebetulan ya, kebetulan yang, timingnya tuh, kebetulan timingnya tuh, memang, pas. Jadi, kebetulan kondisi saya siap, menerima, permintaan partai ke, DPR RI tahun ini, dan kebetulan juga, maju ke DPR RI tahun ini, jadi ini hanya sebuah kebetulan aja sih. Tidak ada persiapan dari dulu, atau udah dibicarakan, setahun, dua tahun yang lalu? Enggak. Enggak, bahkan, enggak, itu bisa dibilang, baru sekali, kalau permintaan, sudah jauh-jauh hari ya, dari yang periode lalu, sudah diminta, tapi, keputusan ini, sangat last minute, bahkan, tes kesehatan saya, juga enggak dilakukan di, Aceh, dilakukan di Jakarta, karena keputusan itu, waktu itu, lebar, setelah Idul Fitri, baru ada, tahun ini, iya, jadi baru sekitar, sebulan, dua bulan lalu. Keputusan enggak Kak? Keputusan untuk, tidak menolak, permintaan dari partai, maju jadi, salah seorang caleg. Kalau Bang Kosar maju ke DPR RI, sudah dibicarakan sebelumnya, atau baru juga? Sama, baru juga, itu, kira-kira, empat, empat bulanan yang lalulah, satu lagi Kak, terkait logistik nih, iya, ini kayaknya, logistik nih, apapun cerita, peluru itu, amunisi sangat penting ya, iya, amunisi dalam tanda kutip, di keluarga ini, nanti akan dikelola bersama-sama, untuk tiga caleg ini, atau masing-masing, atau masing-masing punya amunisi sendiri, kita enggak ada ngobrolin, amunisi pula nih, jadi ya, ya pastilah ada persiapan, iya, kita, kita sangat seluruh, santai, jadi enggak, enggak, enggak ada, enggak ada yang terlalu ngotot, ngoyo, jadi ya, senang-senang aja gitu, kita berpolitik dengan, dengan kegembiraan lah gitu, enggak ada yang terlalu serius, persiapan logistik secara keluarga, disiapkan enggak untuk, karena kan ini, bernyamaah nih ceritanya, gini, yang namanya, kita keluarga besar, kita ngobrol, rencana ini ada, ada, tapi, yang itu sangat rigid, kita bicara logistik seperti apa, itu enggak, enggak, enggak ada, tapi dukungan ya, jangankan kita, ini, kita ber, menjadi caleg, kita berkenduri sedikit aja, pasti ada, ada ini kan, pasti ada, keluarga besar pasti akan terlibat, ya. Dari Bandar Aceh, Subardani, Serambion TV. selamat menikmati, di mana hai cm, SG sekeliling, sekeliling, seástico,